Selamat menikmati Dalam khutbah di bukit, Yesus berkata Janganlah kalian menghakimi supaya kalian tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi Kalian sendiri akan dihakimi Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada diri kalian sendiri Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal di dalam matamu sendiri ada balok Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bu Bapak, Sudari, Sudaraku yang terkasih Melalui bacaan ini Tuhan juga membimbing kita Membimbing hati kita Supaya kita tidak mudah menghakimi Tidak mudah menilai jelek Supaya kita sungguh bertumbuh dalam kebaikan Saya kutipkan Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, kejelekan dalam diri kita Seringkali tidak kita lihat Namun kita lebih mudah melihat kejelekan orang lain Bahkan orang Jawa punya kata-kata yang bagus dalam hal ini ya Metani Salailian Nah, ini sungguh-sungguh kurang mulia Tidak mulia Mosok, kita lebih mudah melihat kurangnya, jeleknya Nah, maka dari itu kita boleh belajar Ternyata ada perbedaan Menghormati dan menghargai Maaf ya Bangsa Indonesia ini lebih diajari Untuk menghormati Hormat pada orang tua Pada orang lain Namun ternyata dalam penghormatan itu Belum tentu menghargai Lain dengan orang-orang Eropa Orang-orang Amerika Jerman begitu Mereka Lebih Diajari Menghargai Contoh kecil Ketika ada Sulapan begitu ya Seorang pesulap Yang nonton orang Indonesia Dan Orang luar negeri Eropa, Amerika gitu Ketika Melakukan sulapan Dengan satu trik Lalu muncul Merpati Begitu Nah Orang Indonesia Dia akan mengatakan Ah, itu pasti ada triknya Itu pasti bohong Itu pasti Ada caranya Nah Lain Dengan orang Eropa, Amerika, Jerman Ketika melihat Trik sulapan Seperti itu Dia Akan Memberikan Ungkapan Wow Hebat sekali kamu Wah Luar biasa Nah Untuk orang Indonesia Jarang Seperti itu Ini Menjadi Renungan Untuk kita Apakah kita Sungguh Sudah Mulai Lebih Menghargai Sesama Seringkali Kita sungguh Sudah Baik Kok Dicari Jeleknya Memang Kebaikan itu Atau Kegiatan Atau apa Ada kurangnya Tentu ada Mari Kita Lihat Baiknya Nah Maka dari itu Mari kita Berlatih Untuk Lebih Menghargai Dengan Mencoba Menemukan Hal Positif Mulai Dalam Keluarga Kita Anak Kita Kelebihannya Apa Lalu Keluarga Kita Suami Istri Apa Kelebihannya Apa Supaya Sungguh Terjadi Suasana Yang Kondusif Suasana Yang Bisa Membuat Lebih Produktif Bahkan Membuat Pribadi-pribadi Dalam Keluarga Dalam Lingkungan Kita Sungguh Merasa Terdukung Dan Demikian Bisa Bertumbuh Dan Semoga Kita Juga Mengungkapkan Hal Positif Itu Dengan Pujian-pujian Sehingga Hidup Kita Semakin Berlimpah Kelimpahan Dimuliakan Atuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Ful No Bapak Tengah Terima kasih telah menonton!